Bab 454 Chou Feng yang marah. Kamu ingin mati? Melihat adegan itu, Chou Feng langsung marah seperti guntur. Lapisan niat membunuh muncul di matanya. Kulitnya yang cemberut sama menyeramkannya dengan monster. Tapi itu sia-sia karena tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang, dia masih belum bisa menghilangkan tekanan yang mengikatnya. Dia hanya bisa menyaksikan wanitanya sendiri ditampar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Gas berwarna hitam mulai mengambil alih mata Chou Feng sedikit demi sedikit. Itu adalah niat membunuh. Niat membunuh yang sangat kuat. Chou Feng belum pernah memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan sebelumnya. Tapi itu sia-sia karena leluhur tua lembah dewa pedang bertindak seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh Chou Feng sama sekali. Senyuman di wajahnya semakin lebar, dan saat dia berbicara, lengannya bergetar, menusukan bilah cahaya di tangannya ke arah wajah Ziling. Ledakan Tapi pada saat itu, aura kekerasan tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Chou Feng. Kekuatannya kuat, dan leluhur tua lembah dewa pedang serta kepala lembah dewa pedang tidak dapat menahannya saat mereka berteriak kesakitan dan terlempar beberapa ribu meter jauhnya. Apa yang terjadi? Ini? Ini? Bocah ini? Ada apa dengan dia? Kekuatan yang kuat menyebabkan leluhur tua lembah dewa pedang berputar beberapa lingkaran di udara, lalu ketika dia mengalihkan pandangannya kembali ke Chou Feng, wajahnya langsung berubah drastis karena dia terkejut menemukan bahwa saat ini, mata Chou Feng menjadi hitam. Mata berwarna hitam itu sangat menakutkan. Mereka seperti binatang buas yang berkedip-kedip karena haus darah yang mengerikan. Itu bahkan bukan mata manusia. Mereka tampak lebih mirip milik setan. Dan pada saat yang sama mata Chou Feng berubah, dua jenis petir bahkan melingkari Chou Feng. Itu adalah petir berwarna biru dan petir berwarna emas. Kedua petir itu terjalin bersama dan terus mengeluarkan suara berderak dan tanpa henti menciptakan dua jenis percikan api yang berbeda. Kelihatannya sederhana, namun kenyataannya, itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah kedua petir itu bukanlah petir melainkan dua binatang purba raksasa menakutkan yang mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Ledakan Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari atas langit dan segera setelah itu, awan berwarna hitam tak berujung muncul. Awan hitam muncul di udara saat berguling. Hampir dalam sekejap, mereka menutupi seluruh lembah Dewa Pedang dan bahkan terus berkembang menyelimuti seluruh daratan di tempat itu. Astaga! Apa ini? Apa yang telah terjadi? Hari yang awalnya cerah sejauh 10.000 mil dengan matahari terbenam di barat, namun awan hitam tiba-tiba muncul, menyebabkan wilayah itu diselimuti kegelapan. Jika seseorang mengulurkan tangannya, jari-jarinya tidak akan terlihat. Mereka tidak akan bisa melihat apapun. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah dua petir yang terjalin tanpa henti di langit yang meneru-deru, dan dengan penerangan petir, orang dapat melihat bahwa ekspresi Chu Feng sangat menyeramkan. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia atau monster. Itu tidak bisa digambarkan, tapi itu sangat mengerikan. Dengan sekali pandang, seseorang akan ketakutan dan berkeringat dingin. Mengapa kamu menyakitinya? Bagaimana kamu berani menyakitinya? Akhirnya, Chu Feng berbicara. Suaranya tampak tenang, tapi mengandung haus darah yang tak terbatas. Itu bukan suara seseorang, tapi lebih seperti suara iblis yang menakutkan. Suaranya mengerikan. Mereka yang mendengarnya tidak bisa menahan gemetar, apalagi leluhur tua lembah dewa pedangnya menjadi sasaran suara itu. Ape, ape, apa yang kamu? Monster macam apa kamu ini? Nenek moyang lama lembah dewa pedang bertanya dengan keras. Dia melakukan yang terbaik untuk tetap tenang. Bagaimanapun, dia memiliki budidaya alam surga tingkat tujuh saat ini, jadi dia tidak merasa bahwa Chu Feng, yang hanya berada di alam surga tingkat satu, akan dapat memperoleh keuntungan apapun dari tangannya. Meskipun saat ini, langit ditutupi oleh awan hitam dan menyelimuti seluruh area, meskipun aura yang sangat menakutkan terpancar dari tubuh Chu Feng dan semakin kuat, dia masih tidak mau percaya. Dia tidak mau percaya bahwa dia akan kalah dari anak nakal seperti Chu Feng. Jadi, dia dengan marah meraum, dan tanpa terkendali meledakan aura alam surga tingkat tujuh. Dia memutar semua kekuatan surga di tubuhnya dan menggunakan keterampilan bela diri peringkat tujuh. Bum gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat serangan itu keluar, bahkan udara pun bergetar. Semua orang bisa melihat pedang cahaya besar yang dipadatkan oleh kekuatan surga muncul di udara. Pedang besar itu panjangnya beberapa ratus meter. Itu bahkan lebih besar dari alun-alun skala kecil. Bagian terpenting adalah kekuatan yang dikandungnya. Sungguh sangat mengerikan. Kekuatan yang dikeluarkan oleh pedang besar itu menyebabkan hampir semua orang di tempat kejadian merasa takut dan menjadi pucat. Ini adalah keterampilan unik dari Lembah Dewa Pedang, Pedang Pertarungan Surga. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri peringkat tujuh, itu jauh mendekati keterampilan bela diri peringkat delapan. Itu diciptakan oleh Dewa Pedang, Murong Feng. Saat ini, itu sedang digunakan oleh leluhur tua Lembah Dewa Pedang dengan aura alam surga tingkat tujuh. Ini mungkin sangat mengejutkan dunia. Kuat Keterampilan bela diri ini terlalu kuat. Saat ini, ia berada di udara, tetapi jika jatuh ke tanah, saya yakin kita semua akan terluka karenanya dan Lembah Dewa Pedang ini bahkan bisa hancur. Seorang ahli alam surga tingkat tujuh benar-benar terlalu menakutkan. Melihat pedang cahaya besar di udara, semua orang hanya bisa bersiap lama. Beberapa orang bahkan mulai melarikan diri kepertikaian karena mereka sangat takut dirugikan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh pedang cahaya besar itu karena mereka merasa bahwa pedang cahaya itu bahkan dapat menghancurkan Lembah Dewa Pedang yang luas. Bum tiba-tiba, terjadi ledakan lagi. Pedang cahaya bergerak, dan dengan kecepatan seperti cahaya serta kekuatan yang tak terkalahkan, pedang itu terbang menuju Chu Feng. Pada saat itu, bahkan wajah Zilin dan Xiang Tianyi pun berubah karena kekuatan yang terkandung dalam pedang cahaya itu tidak diragukan lagi mampu menyebabkan mereka menghilang seperti asap yang menyebar tanpa meninggalkan apapun. BZZ-BZZ namun, ketika pedang cahaya mencapai seribu meter dari Chu Feng, salah satu dari dua petir yang mengelilingi tubuh Chu Feng tiba-tiba meledak secara eksplosif. Itu adalah kilatan emas. Ia yang semula menyilaukan, menjadi semakin indah saat terbang di udara seperti naga yang berenang. Namun, di balik punggung yang indah terdapat kekuatan yang menakutkan karena retakan muncul di area yang dilewatinya. Bahkan udara tidak mampu menahan kekuatan dan menghancurkannya secara paksa. Bang akhirnya, petir dan pedang cahaya bertemu satu sama lain dan dalam sekejap mereka bersentuhan, pedang cahaya itu menjadi pecahan. Itu berubah menjadi hujan terang, jatuh, dan menghasilkan langit yang gelap. Ah! Di saat yang sama, kepala lembah dewa pedang juga berteriak kesakitan. Segera setelah itu, seteguk darah disemprotkan dan berceceran pada pakaiannya. Itu karena pedang cahaya adalah serangan dengan kekuatan penuhnya. Saat dia menggunakan serangan itu, dia ditakdirkan menderita luka parah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena serangannya tidak memberikan efek sedikitpun dan malah merugikan dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar bukan manusia? Setelah melihat ayahnya sendiri menerima luka parah, auranya mulai menurun dengan cepat dan kembali ke alam surga tingkat 6 dalam sekejap, kepala lembah dewa pedang benar-benar ketakutan. Sebab, dia merasa sudah tidak punya harapan lagi. Chu Feng terlalu menakutkan. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Begitu menakutkan hingga membuatnya merasa putus asa, seolah tidak ada yang bisa menahannya. Saat itu, dari lubuk hati hampir semua orang, mereka memikirkan satu hal. Itu adalah apakah Chu Feng bahkan seorang manusia? Bab 455, ledakan besar yang mengejekkan. Bu, akan turun hujan, cepat bawa kembali pakaianmu. Di suatu lokasi di Provinsi Sui, seorang gadis, di halaman, berteriak keras. Apa yang kamu teriakan secara acak? Kamu berbohong kepada ibu lagi. Langit cerah sejauh 10.000 mil. Di mana sepertinya akan turun hujan. Setelah seorang wanita paruhbaya keluar dari sebuah rumah, dia mengangkat kepalanya, menatap langit cerah, lalu kembali menatap anaknya dan memarahi dengan marah. Saya tidak melakukannya. Bu, lihat, lihat. Benar-benar akan turun hujan. Pasti ada hujan di awan hujan sebesar ini. Gadis itu melompat dan melompat sambil menunjuk ke belakang wanita itu dengan wajah penuh keluhan. Wanita itu menoleh setengah percaya dan setengah ragu, tapi dia menemukan ke arah lembah dewa pedang, awan hitam gelap memang muncul. Saat itu juga, wajah wanita itu berubah drastis karena dia mengetahui bahwa awan hitam itu sungguh aneh. Sangat aneh. Awan hitam itu sangat hitam, hitam pekat seperti tinta. Area yang mereka ambil juga sangat besar. Itu benar-benar menutupi wilayah di kejauhan dan tidak bergerak. Ia tetap di tempat itu. Ia menggeliat, seperti monster besar, menyeramkan dan menakutkan. Ketika seseorang melihatnya sekilas, tulang punggungnya akan terasa menggigil dan menjadi sangat tidak nyaman. Ah, tiba-tiba, dari halaman terdekat, jeritan seorang wanita terdengar, berteriak, apa itu? Menakutkan sekali! Wu, bu, bu, tak lama kemudian, dari halaman lain, terdengar isak tangis seorang anak laki-laki sambil menangis memanggil ibunya dengan berlinang air mata. Awan kecil, jangan lihat, cepat kembali ke dalam rumah. Melihat situasi itu, wanita yang tidak berkultifasi itu pun merasa takut. Dia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya ketakutan dengan awan berwarna hitam. Jadi, dia menggendong gadis kecil itu masuk ke dalam rumah, dan tanpa membawa kembali pakaiannya, dia menutup pintu, jendela, dan bahkan menguncinya. Kenyataannya, semua orang yang berada dalam radius seribu mil dari lembah Dewa Pedang melihat awan hitam. Awan hitam itu terlalu aneh. Belum lagi rakyat jelata yang belum pernah berkultifasi sebelumnya, bahkan ketika beberapa ahli dengan kultifasi tinggi melihat awan hitam, mereka mengerutkan alisnya dan merasa sangat gelisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Chou Feng ini sebenarnya sangat menakutkan. Aura ini. Aku tidak tahan lagi. Tiba-tiba, kaki seseorang lemas dan mereka berlutut di tanah. Aura Chou Feng semakin kuat dan hampir menyelimuti seluruh wilayah di tempat itu. Meskipun dia tidak sengaja menekan siapapun, orang-orang masih tidak mampu melawan auranya. Segera setelah itu, sejumlah besar orang mulai berlutut di tanah. Beberapa orang pingsan, dan ketika orang-orang itu pingsan, mereka bahkan mengejang di tanah. Chou Feng, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Chou Feng, cepat jawab aku, jangan menakutiku. Saat itu, bahkan Zilin pun panik. Dia yang paling dekat dengan Chou Feng, dan juga orang yang paling bisa merasakan betapa menakutkannya Chou Feng saat ini. Jika ada yang bertanya betapa menakutkannya Chou Feng pada saat itu, bahkan sebagai tubuh ilahi, dia merasa sangat cemas karena kekuatan ilahinya gelisah, seolah-olah merasakan gangguan kekuatan Chou Feng. Yang paling penting adalah ini adalah pertama kalinya Zilin merasakan gejolak kekuatan ilahi miliknya. Tapi dia bahkan lebih khawatir karena dia menemukan bahwa tidak hanya mata Chou Feng yang berubah, seluruh orangnya tampaknya telah berubah. Dia tampaknya bukan Chou Feng yang dia kenal, dan kenyataannya, sejak Chou Feng berubah, dia hanya menatap tajam ke arah leluhur jauh lembah dewa pedang dan bahkan tidak melirik ke arah Zilin. T.A. Tiba-tiba, Chou Feng pindah. Dia mulai bergerak maju, berjalan perlahan menuju leluhur tua lembah dewa pedang. Saat dia berjalan, dia berbicara. Suara seperti guntur bergema di seluruh negeri itu. Akan ada suatu hari ketika langit ini hancur karena aku, ketika tanah ini runtuh karena aku, ketika matahari, bulan, dan bintang berubah karena aku. Jika hari itu, orang yang kucintai sudah tidak ada lagi, maka aku akan membuat orang-orang di dunia ini mati bersamanya. Ledakan Saat Chou Feng berbicara, petir di sekitar tubuhnya mulai melonjak kemana-mana dan awan hitam di langit mulai berputar dengan sangat cepat. Semburan angin kencang memaksa masyarakat tidak mampu membuka mata. Yang memiliki budidaya yang sedikit lebih kuat baik-baik saja, tetapi bagi yang memiliki budidaya yang sedikit lebih lemah, mereka tidak mampu menahan kekuatan angin, dan seperti orang-orangan sawah, mereka tertiup angin dan berpindah kemanapun angin membawa mereka. Gemuruh, 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 gemuruh. Tenaga angin menjadi semakin kuat. Bahkan istana lembah dewa pedang yang dibangun dengan bahan khusus mulai runtuh dan hancur. Wilayah daratan di tempat itu tenggelam dalam kekacauan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di tempat itu. Chou Feng Chou Feng Saat itu, Zilin awalnya ingin lebih dekat dengan Chou Feng, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa saat tenaga angin bertiup karena Chou Feng. Semakin dekat dia, semakin kuat kekuatannya. Meskipun dia terus memancarkan lapisan aura ungu dan kekuatan ilahinya semakin kuat, dia masih belum dapat mendekati Chou Feng. Junior Chou Feng, kamu baik-baik saja. Sialan, sial. Angin sialan ini. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi tidak menyadari bahwa angin datang dari Chou Feng dan dia bahkan berpikir bahwa Chou Feng dalam bahaya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk mendekati Chou Feng, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat mendekati Chou Feng sekarang. BZZBZZBZZ Tiba-tiba, suara yang sangat memekakan telinga mendengarnya. Itu bukanlah guntur biasa. Itu lebih seperti auman binatang buas, dan jika dilihat lebih dekat, kulit Zhang Tianyi dan Zilin yang sudah ketakutan langsung berubah drastis. Itu karena mereka terkejut menemukan bahwa ke arah Chou Feng berada, kilatan emas dan biru yang terjadi dengan cepat dan meluas. Saat mereka mengembang, mereka secara samar membentuk dua bentuk. Itu adalah bentuk dua binatang besar. Mereka belum pernah melihat binatang sebesar ini sebelumnya, tapi mereka sangat ketakutan. Dan juga pada saat itu, mereka berdua ditelan oleh dua binatang petir besar. Bum gempa bumi, gempa bumi. Segera setelah itu, ledakan yang mengejutkan dunia terjadi. Seluruh benua di sembilan provinsi mendengar suara itu. Beberapa orang di benua lain juga mendengar ledakan itu. Hal yang paling mengerikan adalah bertepatan dengan ledakan tersebut, seluruh benua sembilan provinsi bergetar. Meski hanya getaran ringan, namun tetap membuat orang merasa takut tanpa henti. Lagi pula, suara mengerikan yang ditambah dengan efek guncangan tanah selalu membuat orang merasa tidak nyaman. Beberapa orang mengambil tebakan yang cukup gila, tapi bahkan tebakan yang paling sepele pun merasa bahwa itu adalah gempa bumi. Apa yang telah terjadi? Sepertinya ada sesuatu yang baru saja terjadi. Itulah tanda tanya di hati setiap orang karena setelah ledakan dan guncangan berlalu begitu saja, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak tahu apakah yang terjadi itu nyata atau hanya imajinasi mereka saja. Pada saat yang sama, di provinsi Han di benua sembilan provinsi, di dalam kota megah yang mendominasi udara, terdapat sebuah menara tinggi yang terhubung dengan langit dan menembus awan putih. Menara tinggi itu mempesona dengan warna emas saat didirikan di sana, seperti pedang tajam yang menusuk langit secara terbalik. Saat itu juga, di menara tinggi, seorang lelaki tua berambut putih dan abu-abu berpakaian emas duduk di sana. Saat ini, pandangan yang tua namun jernih telah terbuka. Mereka menatap provinsi Sui sambil berkilauan. Tiba-tiba, mahkota yang seputih salju dan seperti pedang berkerut ringan saat dia mendekat, provinsi Sui. Apa yang baru saja terjadi? Dan ketika benua sembilan provinsi, bahkan orang-orang di benua sembilan provinsi, diguncang oleh suara yang sangat besar, di inti ledakan, di dalam lembah dewa pedang, semuanya berubah hingga tidak ada yang tampak seperti itu. Sama lagi, Lembah Dewa Pedang Benar-Benar Menjadi Lembah Yang Dalam Lembah Dalam Yang Sangat Besar Bekas lembah dewa pedang sudah tidak ada lagi karena ditutupi oleh lembah dalam berbentuk setengah lingkaran yang sangat besar. Luas lembah yang dalam sepuluh kali lipat dari lembah dewa pedang sebelumnya dan di luar lembah yang dalam, retakan tebal dan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan meluas. Saat ini, ada beberapa awan berwarna hitam yang enggan pergi dan masih melayang di langit. Sinar matahari yang terbenam di timur juga menyinari lembah yang dalam dengan asap tebal yang mengepul. Tapi di tempat itu, tidak ada sedikitpun kekuatan hidup. Itu adalah suasana yang tak bernyawa. Bab 456 ini adalah bencana alam. Di benua sembilan provinsi, di provinsi sui, di dalam perbatasan lembah dewa pedang, awan hitam besar tiba-tiba muncul. Sesaat setelah awan hitam muncul, terjadilah ledakan yang menakutkan. Ledakan itu mengejutkan seluruh benua di sembilan provinsi. Bahkan orang-orang di luar benua pun mendengarnya. Orang-orang dari provinsi sui bahkan melihatnya secara pribadi. Cahaya menyilaukan yang terbentuk dari jalinan biru dan emas, menyebar dari arah lembah dewa pedang. Setelah cahaya yang menyilaukan, lembah dewa pedang menjadi rata. Lebih tepatnya, seluruh area yang tertutup awan hitam menjadi lembah dalam yang sangat luas. Dalam jangkauan lembah yang dalam, tidak ada kehidupan atau bangunan yang tersisa. Hal ini mengejutkan seluruh benua. Dinasti Jiang bahkan mengirimkan ahli puncak ke lembah dewa pedang di provinsi sui untuk menemukan kebenaran ledakan mengejutkan tersebut. Akhirnya, dinasti Jiang berakhir dengan sebuah kesimpulan. Ledakan mengerikan tersebut merupakan bencana alam. Adapun mengapa bencana alam tiba-tiba muncul, bahkan orang-orang dari dinasti Jiang pun tidak tahu alasannya. Dan menghadapi pernyataan itu, mereka yang secara pribadi melihat lembah dewa pedang tua dan pergi melihat lembah yang luas semuanya setuju bahwa kesimpulan dinasti Jiang adalah benar. Itu karena seseorang sama sekali tidak bisa menciptakan kehancuran yang begitu mengerikan. Setidaknya, di benua sembilan provinsi saat ini, sepertinya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Waktu berlalu, dan seperti sekejap, dua bulan telah berlalu sejak ledakan besar yang menakutkan itu. Setelah dua bulan, masyarakat masih heboh membicarakan ledakan besar tersebut. Itu adalah topik diskusi favorit semua orang di waktu senggang. Dalam waktu dua bulan, perubahan yang sangat besar juga terjadi di lembah yang sangat dalam. Karena lembah yang dalam terlalu dalam, menyebabkan air bawah tanah muncul kembali. Hal ini juga mengubah beberapa rute sungai yang menyatu ke lembah yang dalam. Jadi, setelah dua bulan, banyak air yang terkumpul di lembah yang dalam. Hampir menjadi danau yang luas, dan mengenai danau itu, orang-orang bahkan menamainya. Danau Bencana Alam Seiring dengan perluasan danau bencana alam yang terus menerus, lembah yang dalam terus terisi. Lembah Dewa Pedang yang telah ada selama hampir seribu tahun juga menghilang selamanya dari pandangan orang. Di Provinsi Azur, di dalam makam seribu tulang, di samping formasi roh yang menyegel Suro dan Sumi, Chu Feng dengan tenang berbaring di tempat tidur dan di sampingnya, Ziling memandang ke arahnya. Adik Ipar, bagaimana kabar Junior Chu Feng? Sebuah suara terdengar. Sang Tianyi perlahan berjalan mendekat. Leluhur Azur Dragon baru saja datang dan melihat-lihat. Dia mengatakan bahwa tubuh Chu Feng cukup baik sekarang dan dia yakin dia akan bangun kembali setelah beberapa hari lagi. Ziling tersenyum ringan dan berkata, tapi tatapannya masih terpaku pada tubuh Chu Feng. Itu hebat. Pada hari itu, jika bukan karena Junior Chu Feng, kemungkinan besar kita akan mati di sana. Sang Tianyi memandang Chu Feng dengan penuh arti. Selama dia mengingat kembali pemandangan menakutkan dua bulan lalu di Lembah Dewa Pedang, dia tidak bisa menghindari perasaan sedikit takut terhadap Chu Feng. Sebab, pada saat itu, meskipun dialah yang mengembangkan teknik misterius terlarang, dia masih merasakan ancaman yang fatal. Apalagi setelah ledakan selesai ketika dia melihat sendiri kejadian saat itu. Itu sungguh menakutkan jiwa. Dalam radius beberapa ribu mil, asap tebal bergulung di mana-mana. Dia tidak bisa merasakan sedikitpun jejak kehidupan. Benar-benar terlalu menakutkan karena dia yang selama ini menganggap dirinya luar biasa tidak pernah menyangka akan ada orang yang bisa menciptakan kerusakan mengerikan seperti itu dengan kekuatannya sendiri. Sungguh kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Senior Zhang, kamu belum memberitahu siapapun tentang Chu Feng kan? Zilin dengan ringan tersenyum dan bertanya. Saya belum. Saya tahu betapa kuatnya informasi seperti ini. Jika diketahui, sangat mungkin dapat menimbulkan masalah bagi Junior Chu Feng jadi wajar saja saya tidak akan memberitahu siapapun. Saat ini, hanya Anda dan saya yang mengetahui hal ini, begitu pula Junior Chu Feng. Orang-orang yang berada di Lembah Dewa Pedang hari itu semuanya sudah mati. Sebenarnya, jika dipikir lebih hati-hati, sungguh merupakan keajaiban bagi saya untuk bertahan dari tingkat kekuatan yang menakutkan seperti itu. Zhang Tianyi tersenyum. Saya yakin Chu Feng pada saat itu masih memiliki alasan yang kuat. Jika dia tidak ingin melindungi kita dari tingkat kekuatan sebesar itu, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Zilin berkata sambil tersenyum. Ya. Zhang Tianyi mengangguk setuju, lalu setelah melihat Chu Feng dalam-dalam, dia pergi. Ketika kekuatan di tubuh Chu Feng meledak, bahkan Zilin dan Zhang Tianyi tercengang karena mereka menyadari bahwa Chu Feng memiliki kekuatan yang sangat merusak. Dan kekuatan seperti itu tidak dapat diketahui orang lain. Jika kekuatan kuat tertentu mengetahuinya, tidak jelas apakah Chu Feng akan mendapat keberuntungan atau bencana. N. O Masuk Zilin mendengar kakeknya berkata sebelumnya bahwa di wilayah Laut Timur, terdapat kekuatan yang begitu menakutkan. Mereka biasanya menggunakan metode beracun untuk mengambil kekuatan orang lain dan memasukkannya ke dalam tubuh mereka sendiri. Meskipun kekuatan-kekuatan itu jahat dan jahat, memang ada banyak dari mereka dan banyak yang sudah mempunyai kedudukan. Mereka menguasai suatu daerah dan tidak ada orang yang berani membuat mereka marah. Jadi, saat itu, Zilin dan Zhang Tianyi langsung memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia tubuh Chu Feng. Bahkan jika itu adalah keluarga Chu Feng atau pendiri Azure Dragon, mereka tidak dapat diberitahu. Sebenarnya, menurut sifat Zilin, pikiran pertama saat itu adalah membunuh Zhang Tianyi. Hanya itu yang paling aman, paling tepat. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi, kekuatan lebih rendah dari Zhang Tianyi dan bahkan jika dia benar-benar membunuh Zhang Tianyi atas kebijakannya sendiri, dia takut Chu Feng akan menyalahkannya. Jadi, dia tidak melakukan hal ekstrim seperti itu. Setelah itu, keduanya membawa Chu Feng yang tidak sadarkan diri dan sangat lemah kembali ke sini. Sampai sekarang, dia sudah pulih selama lebih dari dua bulan, tapi Chu Feng masih belum bangun. Setelah beberapa hari, Zilin masih seperti biasa, melihat ke arah Chu Feng di sisinya. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng cukup baik, selama Chu Feng tidak bangun, ekspresi kekhawatiran masih terlihat di wajahnya. Emem, akhirnya, mata Chu Feng sedikit bergetar dan pada saat yang sama, suara HMP Haringan terdengar dari mulut. Chu Feng, Chu Feng, bangun! Berhenti tidur! Melihat itu, Zilin langsung gembira dan dia buru-buru memanggil Chu Feng terus-menerus, sangat takut dia akan kembali tidur. Memang benar, dengan panggilan manis Zilin, mata Chu Feng mulai terbuka perlahan. Setelah dia melihat Zilin, senyuman ringan yang bersinar dan damai muncul dari sudut mulutnya, tapi ketika dia memperhatikan sekelilingnya, sedikit kebingungan melintas di matanya saat dia bertanya pada Zilin. Zilin, Ho, bagaimana kita bisa kembali ke makam seribu tulang? Bukankah seharusnya kita berada di lembah dewa pedang? Chu Feng, apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi? Melihat penampilan Chu Feng yang bingung, alis Zilin sedikit berkerut dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Lagi pula, setelah Chu Feng menguraikan kekuatan mengerikannya saat itu, tubuhnya menjadi sangat lemah. Saat itu, Zilin sudah menangis berkali-kali, karena tubuh Chu Feng saat itu terlalu lemah. Sangat lemah sehingga dia mungkin mati kapan saja. Jadi, meskipun Chu Feng sudah pulih, dia masih sangat khawatir. Khawatir apakah Chu Feng akan menerima efek merugikan karena apa yang terjadi. Bab 457 sama sekali jangan menyakitinya. Saya hanya ingat kesadaran nenek moyang lembah dewa pedang, Murong Feng, yang melekat pada tubuh nenek moyang lembah dewa pedang. Saya tidak ingat terlalu jelas tentang hal-hal yang terjadi setelahnya. Chu Feng mulai mengatur fragment memori di otaknya, tetapi ingatannya, dari awal hingga akhir, terkunci pada adegan di mana leluhur tua lembah dewa pedang memiliki kesadaran yang melekat padanya dan budidayanya meningkat dari tingkat ke-6. Dari alam surga ke alam surga tingkat 7. Dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelahnya. Chu Feng, saya merasa Anda harus mengetahui hal ini. Mungkin Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Anda sendiri. Melihat itu, Zilin tidak menyembunyikan apapun dan dia menceritakan semua yang terjadi setelahnya kepada Chu Feng secara detail. Itu tidak mungkin, kan? Kamu bilang aku, dengan kekuatanku sendiri, menghancurkan lembah dewa pedang. Setelah mendengar kejadian yang terjadi, bahkan Chu Feng pun merasa sangat terkejut. Tidak, lebih tepatnya, kamulah yang menghancurkan segala sesuatu dalam radius ribu mil dari lembah dewa pedang. Zilin berkata dengan serius. Teguh pada saat itu, bahkan Chu Feng sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Keliling seribu mil. Seberapa luas tanah itu? Bahkan jika dia menggunakan naga perjalanan melalui sembilan surga untuk terbang dengan cepat, dia masih harus terbang untuk sementara waktu. Dan menurut apa yang dikatakan Zilin, saat itu, hanya satu serangan yang menghancurkan daratan dalam radius seribu mil. Dia benar-benar bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu. Tapi Chu Feng tanpa ragu mempercayainya. Dia percaya semua yang dikatakan Zilin, karena kilat emas dan kilat biru memang sesuatu yang dia pahami. Dan alasan mengapa dia begitu terkejut adalah karena meskipun dia tahu bahwa petir ilahi di tubuhnya sangat kuat, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan sekuat itu. Itu benar Chu Feng. Ada juga ini. Saya yakin setelah menyempurnakan ini, Anda seharusnya bisa menerobos, kan? Saat Zilin berbicara, dia mengambil cosmosaknya dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Zilin, ini. Setelah membuka cosmosak, Chu Feng terkejut sekali lagi karena cosmosak berisi manik-manik yang sangat besar. Ada lima juta. Pada hari itu, kamu menghancurkan lembah dewa pedang, tetapi secara tidak langsung, kamu juga menyebabkan perbendaharaan lembah dewa pedang yang tersembunyi jauh di bawah tanah meledak dan kamu juga menghancurkan kuncinya. Setelah itu, saya meminta Senior Xiang untuk menjual beberapa harta yang tidak dapat digunakan dan mengubah semuanya menjadi sumber daya budidaya yang dapat Anda budidayakan. Manik-manik yang sangat besar di sini dapat dikatakan sebagai segalanya di lembah dewa pedang. Zilin menjelaskan. Lalu bagaimana dengan Senior Zhang? Aku tidak bisa menggunakan begitu banyak manik-manik mendalam sendirian, kata Chu Feng. Sang Senior mengembangkan teknik misterius terlarang. Dia sama dengan saya, dia tidak membutuhkan sumber daya budidaya yang besar. Lagi pula, dia sudah merasa kalau bukan karena kamu, kami pasti sudah mati saat itu. Jadi, dia tidak mau mengambil satu pun manik yang sangat besar. Berkultivasi dengan tenang, cepat naik ke alam mendalam tingkat tujuh, dan hanya dengan begitu Anda dapat menyelamatkan Suro dan Sumi, kata Zilin. Dan melihat Suro dan Sumi yang disegel dalam formasi roh di sebelahnya, Chu Feng juga tidak ragu-ragu dan menyimpan cosmosa. Dengan perkiraannya, sama sekali tidak ada masalah menembus alam mendalam tingkat tujuh dengan begitu banyak manik-manik mendalam. Setelah menyingkirkan manik-manik yang mendalam, Chu Feng tidak terburu-buru mengolahnya. Dia pertama-tama pergi menemui anggota keluarganya dan memberi tahu mereka bahwa dia sudah sehat sehingga mereka tidak khawatir. Memang benar, setelah semua orang melihat Chu Feng berdiri, mereka semua menghela nafas lega dan hati mereka yang tegang akhirnya menjadi tenang. Setelah itu, untuk merayakan kesembuhan Chu Feng, Hang Tianyi secara khusus meninggalkan makam seribu tulang dan pergi mencari setumpuk besar makanan lezat. Setelah membawanya kembali, Chu Yu dan yang lainnya memasaknya dan membuat pesta mewah yang tiada tara. Sekelompok orang kemudian dengan senang hati makan bersama. Setelah makan, rasa kantuk tiba-tiba melonjak jadi Ziling berbaring di pelukan Chu Feng dan tertidur. Melihat Ziling dalam pelukannya, hati Chu Feng terasa sakit tanpa henti. Selama dua bulan penuh, untuk merawatnya, Ziling hampir tidak tidur. Sekalipun dia memiliki tubuh baja, dia tetap tidak tahan. Chu Feng, kali ini, kamu akhirnya tahu betapa kuatnya petir ilahi di tubuhmu. Pada hari itu, bahkan aku takut padamu. Kekuatan seperti itu seharusnya tidak meledak dengan kultivasi seperti milikmu. Akhirnya, Egi yang sudah lama terdiam berbicara. Pada awalnya, meskipun Chu Feng tidak sadarkan diri, Egi mampu tetap terjaga sehingga ia menyaksikan adegan hari itu dengan jelas. Egi, tahukah kamu bagaimana aku mengeluarkan kekuatan petir ilahi? Apa yang bisa membuatku memahami kekuatan petir ilahi? Chu Feng bertanya dengan tidak sabar. Dia benar-benar menginginkan kekuatan genggaman yang memiliki potensi kehancuran besar. Secara akurat, saya juga tidak tahu bagaimana cara memahaminya. Melihat situasi saat itu, bajingan tua lembah dewa pedang itu menyentuh ziling emu, menyebabkan kemarahanmu berkobar dan niat membunuh menyebar, dan juga pada saat itu kekuatan petir ilahi meledak. Pada saat itu, kamu bahkan mengucapkan beberapa kata misterius, tapi menurutku kamu tidak dapat mengingatnya. Jadi, menurut analisis saya, ada dua kemungkinan, kata Egi. Kemungkinan apa? Chu Feng bertanya dengan cermat. Kemungkinan pertama adalah nona ziling terlalu penting bagimu saat ini. Sangat penting agar Anda tidak mengizinkan siapapun menyakitinya. Doronganmu untuk ingin melindunginya lah yang mengaktifkan kekuatan petir ilahi. Kemungkinan lainnya adalah petir ilahi mengendalikan Anda. Setidaknya, kekuatan petir ilahi mempengaruhi emosimu, jika tidak, kamu tidak akan mengakui kata-kata yang penuh ambisi, kata Egi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Chou Feng bertanya. Kalau kemungkinan kedua, maka Anda hanya bisa menunggu. Mungkin petir ilahi benar-benar memiliki kecerdasan dan seperti keterampilan rahasia saat Anda benar-benar mendapatkan kekuatannya adalah ketika ia sepenuhnya menyetujui Anda. Kalau kemungkinan pertama, maka akan lebih mudah untuk mengatasinya. Biarkan saja zilingmu disakiti sedikit lagi dan gunakan itu untuk mengobarkan amarahmu. Tapi coba tebak, karena kamu sangat mencintainya saat ini, kamu pasti tidak akan menyakitinya demi kekuasaan, kan? Egi berkata dengan manis sambil tersenyum seolah-olah dia sudah melihat melalui Chou Feng. Tentu saja saya tidak bisa. Bagaimana aku bisa menyakiti ziling demi kekuasaan? Chou Feng langsung menolak. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, seolah itu adalah hal yang tabu. Em-em, lumayan. Nah, itulah Chou Feng yang saya kenal. Laki-laki memang tidak bisa merugikan perempuan demi kekuasaan. Jika kamu benar-benar melakukan itu, aku lebih suka meremehkanmu. Lagi pula, itu hanya tebakan. Daripada yang pertama, saya rasa yang kedua adalah yang paling mungkin. Tampaknya ia menentukan sendiri seberapa besar kekuatan petir ilahi yang dapat Anda pegang. Tentu saja, Anda dapat memahaminya sendiri, tetapi kekuatan pemahaman Anda saat ini hanya apa adanya. Jika Anda ingin lebih memahami kekuatan petir ilahi, maka kembalilah ke metode lama, membutuhkan bantuan. Kekuatan tubuh ilahi Zilin adalah bantuan terbaik. Selama kamu dan Zilin melakukan hubungan antara pria dan wanita sekali saja, mungkin itu bisa membuatmu mendapatkan beberapa hal baru dari petir ilahi. tapi berhasil atau tidaknya hanya tinggal dugaan saja. Itu semua tidak diketahui. Pada akhirnya, jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda tetap harus mengandalkan diri sendiri. Egi terkikik berkata, aku akan menjadi kuat, tapi aku sama sekali tidak akan menyakiti Zilin dan terlebih lagi, aku tidak akan menyakitinya. kata Chu Feng dengan tegas. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Marshall God Asura berikutnya di dunia novel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!